Hai sahabat-sahabat, saat ini udah banyak banget di bisnis offline yang terpaksa gulung tikar karena gak bisa bertahan menghadapi masalah pandemi dan tuturan pasar. Maka dari itu, solusinya adalah mengalihkan bisnis ke platform digital atau online. Nah, tutorial kali ini kita akan membahas cara untuk memulai bisnis online supaya bisnis kamu bisa terus berjalan dan survive, meski dihadapkan dengan situasi sulit apapun. So, stay tune! Untuk memulai bisnis online, setidaknya ada tujuh langkah penting yang harus kamu perhatikan. Yaitu yang pertama adalah pahami masalah yang dihadapi pasar, lalu menilai apa yang dilihat konsumen dari kompetitor. Selanjutnya, analisis preferensi atau ketertarikan konsumen, riset pasar, dan juga mulai mengembangkan ide. Setelah itu, digitalisasi bisnis. Nah, sekarang aku akan menjelaskan secara lebih detail langkah-langkah apa aja sih yang kita bisa pelajari untuk memulai bisnis online. Yang pertama adalah, pahami masalah yang dihadapi pasar. Sebelum menentukan produk apa yang akan kamu tawarkan dan juga kamu jual, pahami dulu nih fenomena apa yang sedang terjadi saat ini dan apa dampaknya terhadap pasar. Misalnya, masalah apa sih yang dihadapi pasar akibat pandemi? Bagaimana respon pasar terhadap fenomena ini? Setelah itu, perhatikan dan pelajari apa yang selanjutnya dibutuhkan oleh pasar. Kalau kamu sudah mempunyai produk untuk dijual, pahami bagaimana mengembangkan produk kamu agar tetap dibutuhkan oleh pasar. Misalnya, jika kamu mempunyai bisnis makanan ringan, mungkin kamu bisa menyelipkan hashtag dirumah aja dan menyediakan layanan delivery agar pembeli kamu nggak perlu keluar rumah. Nah, kalau udah memahami masalah apa yang dihadapi pasar, kamu bisa mulai mempelajari apa yang dilihat konsumen dari kompetitor. Tapi sebelumnya, kenali dulu nih siapa aja kompetitor kamu, yaitu bisnis sejenis dengan produk yang sama atau mirip dengan kamu. Kalau bisa memulainya dengan mengecek website atau akun media sosial mereka dan menilai bagaimana mereka menempatkan diri dihadapan konsumen. Pelajari pula market positioningnya, yaitu image seperti apa yang ditampilkan konsumen dan apa pesan iklan yang ingin ditujukan bagi konsumen. Setelah itu, ketahui apa kelebihan yang kompetitor kamu tawarkan agar kamu juga dapat menentukan apa sih keunggulan yang bisa kamu berikan kepada target konsumen, alias unique selling point. USP ini bisa berasal dari fitur, nilai, layanan, dan kualitas bahan yang kamu gunakan. Nah, ketika menentukan USP, cari faktor spesial dari bisnis kamu yang nggak bisa ditiru oleh kompetitor. Langkah ketiga adalah analisis preferensi atau ketertarikan konsumen. Setelah memahami masalah yang dialami pasar dan mengenali kompetitor hingga menentukan keunggulan kamu, nah sekarang saatnya nih, mengembalikan penilaian kepada konsumen. Apa sih yang kira-kira disukai oleh konsumen dari produk atau layanan yang kamu tawarkan? Kau bisa melakukan analisis preferensi ini dengan meminta pesimoni atau pendapat dari orang-orang di sekitarnya terkait produk atau jasa yang kamu tawarkan. Nah, akan lebih baik lagi nih guys, jika kamu menemukan orang dengan masalah serupa dengan yang dialami oleh pasar. Usai menganalisa preferensi atau ketertarikan konsumen, langkah selanjutnya adalah melakukan riset pasar demi menemukan peluang berbisnis. Dengan cara, yang pertama tentukan demografi pasar. Kamu perlu banget nih menentukan beberapa faktor untuk pelanggan ideal kamu. Faktor yang disebut dengan demografi ini meliputi hal-hal mendasar seperti usia, jenis kelamin, tempat tinggal atau kota asal, pekerjaan, dan jika diperlukan, kamu juga bisa melakukan riset ACS atau socio-economic status. Tujuannya yaitu agar kamu dapat menentukan harga yang cocok untuk produk kamu. Selanjutnya, kenali psikografi target konsumen atau identifikasi ketertarikan seseorang terhadap sesuatu juga perlu kamu pahami. Soalnya, psikografi juga bisa digunakan untuk memprediksi ini tindakan calon konsumen, sehingga dapat mempengaruhi seberapa efektif iklan yang kamu jalankan agar mampu menarik calon konsumen untuk melakukan pembelian. Beberapa faktor psikografi yang dapat mengklasifikasi target konsumen kamu adalah keyakinan, nilai, sikap, minat, dan gaya hidup. Langkah selanjutnya adalah memulai mengembangkan ide. Nah, setelah memahami masalah apa aja sih yang dihadapi pasar, hingga melakukan riset terhadap target pasar, sekarang nih waktunya mengeksplorisasi kreativitas kamu dalam berbisnis. Ada beberapa langkah yang bisa kamu lakukan demi mengembangkan ide kamu untuk bisnisnya, yaitu yang pertama tentukan jenis produk apa yang dijual. Ada dua jenis nih produk yang bisa kamu tawarkan untuk konsumen, yaitu dalam bentuk barang dan juga jasa. Jenis produk barang juga terbagi menjadi dua, yaitu barang fisik atau barang non-fisik alias digital, seperti e-book atau aplikasi dan juga kelas online atau software. Di sisi lain, produk jasa biasa dalam bentuk jasa fotografi, endorsement, pembuatan iklan untuk brand, atau produk jasa kecantikan seperti tanarias atau make-up, pemasangan bulu mata palsu, hingga nail art. Lalu membuat buyer persona. Setelah menentukan demografi dan juga psikografi pasar, sekarang kamu dapat melakukan tindakan lanjutan untuk menentukan ciri-ciri seperti apa nih dan apakah jenis konsumen ideal yang kamu targetkan untuk membeli atau menggunakan produk kamu. Melalui langkah ini, kamu juga dapat mengetes nih apakah produk kamu sudah cukup menjawab kebutuhan pasar atau belum. Selain melakukan riset pasar, ada beberapa faktor nih yang bisa kamu gunakan untuk membuat sebuah buyer persona, yaitu yang pertama, temukan pain point, apa masalah atau hambatan yang dialami oleh calon konsumen, identifikasi goal, dan juga peran brand kamu. Langkah ke-6 adalah digitalisasi bisnis. Setelah menentukan produk hingga mengetahui platform penjualan digital, inilah saat yang membawa bisnis kamu ke tingkat yang lebih lanjut. Mengingat kini semua serba contactless, pada akhirnya pandemi turut memaksa bisnis untuk beralih ke digital agar tetap dapat bersaing. Oleh karena itu, kamu perlu pertimbangkan untuk membawa bisnis kamu ke online yang dapat diawali dengan melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama adalah tentukan platform penjualan. Ada 3 platform digital yang perlu kamu ketahui, karena cukup efektif digunakan untuk bermisnis online, yaitu marketplace, media sosial, dan juga website. Setelah kamu menentukan platform penjualan, kamu juga dapat melakukan profiling atau membuat profile bisnis. Nah ini sangat penting banget nih untuk kelangsungan brand kamu. Salah satu media yang bisa kamu gunakan adalah Google My Business atau Google Business Go. Jika kamu pernah mencari suatu tempat makan, toko baju, atau bisnis lainnya melalui Google dan menemukan informasi seperti gambar, alamat, dan nomor telepon, itu adalah hasil profiling menggunakan Google Business Go. Dan yang terakhir adalah membuat website. Nah website ini adalah satu kewajiban untuk membuat bisnis-bisnis go online. Karena dengan adanya website, pelanggan kamu akan melihat brand kamu sebagai brand yang kredibel dan juga serius dalam berbisnis. Dengan adanya website, kamu juga dapat mengendalikan dan mempromosikan bisnis kamu dengan mudah. Karena tidak terganggu oleh kebijakan-kebijakan marketplace atau media sosial lainnya yang bisa berganti kapan saja. Jika kamu mau belajar banyak hal baru mengenai internet dan digital marketing, kunjungi dewaweb.com. Tapi kalau kamu butuh cloud hosting yang cepat, aman, dan dapat diandalkan, kamu bisa mengunjungi dewaweb.com. Seperti biasa, kalau kamu punya pertanyaan, langsung aja tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, and also turn on notification from our YouTube channel and we'll see you guys in the next video. Bye! Hari ini kita syuting di The Connects yang berlokasi di gedung Cyber 2. Untuk informasi lebih lanjutnya, link ada di bawah. Cari hosting yang aman, dewaweb.